Lanjut lagi bro. Gas. Sebuah raungan pedang bergema di langit, dan kemudian seberkas cahaya melintas sebelum Yang Ye muncul di belakang Suan Ming. Suara Suan Ming berhenti tiba-tiba. Sosoknya menegang di tempat sementara ketidakpercayaan memenuhi matanya. Karena ada lubang besar di dadanya, dan niat pedang yang kuat menghancurkan segalanya di dalam dirinya. Aku mati-aku mati begitu saja bagaimana dia bisa bagaimana dia berani melakukan ini. Bahkan sekarang, Suan Ming masih tidak dapat menerima kenyataan bahwa dia sudah mati. Sejauh yang dia ketahui, Yang Ye harus tunduk pada Hallowed Grounds dan melakukan semua yang dia bisa untuk memohon belas kasihan. Karena adik perempuan dan istri Yang Ye ada di tangan Hallowed House. Itulah mengapa dia meminta untuk menunggu Yang Ye di sini. Dia ingin melihat Yang Ye dipermalukan, melihat bagaimana Yang Ye memohon belas kasihan, dan melihat bagaimana hidup menjadi lebih buruk daripada kematian bagi Yang Ye. Kebenciannya pada Yang Ye bisa dikatakan sebagai yang terkuat di seluruh Hallowed Grounds. Yang Ye tidak baru saja membunuh kakak laki-lakinya, Yang Ye bahkan hampir membunuhnya dalam banyak kesempatan. Selain itu, para ahli dari Hallowed Grounds menertawakannya karena Yang Ye. Mereka mengatakan bahwa dia dan kakak laki-lakinya adalah half saint yang bermartabat, namun mereka sebenarnya tidak dapat berurusan dengan satu pun Monarch Realem di PM. Yang Ye tidak baru saja membunuh kakak laki-lakinya, Yang Ye telah membuatnya benar-benar dipermalukan di Hallowed Grounds. Permusuhan dan kebencian seperti itu membuatnya terus-menerus berpikir tentang bagaimana membunuh Yang Ye dan bagaimana membuat hidup Yang Ye lebih buruk daripada kematian. Dia memikirkan metode yang tak terhitung jumlahnya untuk mempermalukan Yang Ye sebelum dia datang ke sini. Dia sangat yakin bahwa Yang Ye tidak akan berani menyerang mereka. Karena Hallowed Grounds memiliki adik perempuan dan istri Yang Ye. Tapi fakta membuktikan bahwa dia salah. Tiba-tiba, pedang ditekan ke leher Suan Ming. Yang Ye memiliki ekspresi ganas di matanya saat dia berkata, Apakah kamu bahkan layak mengancamku dengan mereka? Percayalah, Anda bukan yang pertama mati. Dan Anda tidak akan menjadi yang terakhir. Aku bersumpah jika para profounders pemberontak tidak bisa memusnahkan Hallowed Grounds, maka aku akan melakukannya. Kepala Suan Ming terbang ke udara. Yang Ye beraninya kamu. Dua half-sane lainnya yang datang ke sini bersama Suan Ming merasa ngeri. Mereka tidak menyerang, dan mereka berbalik dan bermaksud melarikan diri. Namun, sekelompok servan pedang mengepung mereka. Kurang dari dua napas waktu berlalu sebelum keduanya tewas. Kemarahan dan niat membunuhmu terlalu kuatroh pedang berbicara dengan tiba-tiba. Yang Ye terus-menerus menunjukkan penampilan yang sangat tenang sebelum ini. Hanya ketika mereka tiba di sini dan bertemu dengan kelompok Suan Ming barulah dia akhirnya menyadari bahwa itu bukanlah ketenangan sama sekali. Dia menekan emosinya. Sekarang, dia tidak bisa menahannya lebih lama lagi. Jika sesuatu terjadi pada Saoyao dan adik perempuanku, maka aku akan memusnahkan setiap anggota Aula Suci yang berpartisipasi dalam ini setiap orang punya tabu. Tabu Yang Ye adalah adik perempuannya dan para wanitanya. Roh pedang menggelengkan kepalanya sedikit. Dia tahu bahwa tidak mungkin untuk Hollowed Grounds dan mendalam benua untuk didamaikan sekarang. Beberapa saat berlalu sebelum Yang Ye akhirnya menekan niat membunuh di dalam hatinya. Dia berkata, Berapa banyak servan pedang yang saya miliki sekarang? Hampir 50. Orang tua berjubah hitam itu adalah yang terkuat di antara mereka. Terus terang, sedikit saja kekuatan ini sama sekali tidak cukup untuk melawan Hollowed Grounds. Roh pedang melanjutkan, Jika kamu ingin menyelamatkan mereka, maka sangat tidak mungkin melakukannya dengan paksa. Saya berniat untuk menyelinap ke kota kuno Halos yang Ye berbicara dengan suara rendah. Tidak roh pedang segera menolak, selagi kamu bisa menyembunyikan auramu. Tidak masalah apakah itu pedang, kekuatan fisik, atau pertahanan fisik Anda. Jika salah satu dari mereka bahkan sedikit terekspos, maka kamu pasti akan mati dengan kematian tanpa kerikil. Yang Ye menggelengkan kepalanya dan berkata, Saya tahu, ini sangat berisiko, tapi kami tidak punya banyak waktu. Bahaya wajah Sao Yao dan Little Yao tumbuh dengan setiap detik yang kita tunda. Saya harus menyelamatkan mereka dengan cepat. Saya telah membuat keputusan saya. Anda dapat pergi jika menurut Anda itu berbahaya. Aku tidak akan menghentikanmu. Begitu dia selesai berbicara, sosok Yang Ye melintas dan berubah menjadi seberkas cahaya yang melesat ke arah Cakrawala. Roh pedang tetap diam di tempat untuk sementara waktu, dan kemudian dia berubah menjadi seberkas cahaya yang ditembakkan setelah Yang Ye. Dia sangat sadar bahwa jika dia menyerah pada Yang Ye, maka mustahil baginya untuk menemukan pembudidaya pedang kuat lainnya di dunia ini. Selain itu, dia sangat menyadari amarahnya. Jika dia memilih untuk pergi sekarang, maka itu akan setara dengan memutuskan semua koneksi dengan Yang Ye. Yang Ye sangat jelas menyadari betapa berbahayanya itu. Dia bisa mengubah penampilannya dan menyembunyikan auranya, tetapi selama identitasnya terbuka, maka dia akan berada dalam kendali Hollowed Grounds. Bagaimanapun, dia tidak akan punya pilihan setelah Hollowed Grounds menggunakan Little Yao dan Ding Sao Yao untuk mengancamnya. Jadi, dia benar-benar tidak bisa mengungkapkan identitas aslinya sebelum menyelamatkan mereka. Ketika dia melihat dia mengejarnya, Yang Ye berkata, Kamu tidak harus ikut denganku. Apa menurutmu aku akan melakukannya jika bukan karena fakta bahwa kamu bisa membantuku pulih roh pedang memelototi Yang Ye dengan sedikit ketidaksenangan, dan kemudian dia berubah menjadi seberkas cahaya yang memasuki tubuhnya. Yang Ye berhenti lebih dari 500 km dari kota kuno keramat karena dia akan menjadi target yang jelas jika dia melanjutkan. Yang Ye menatap langit merah darah dan bau darah yang menutupi sekitarnya, dan dia mengerutkan kening. Dia tahu bahwa selain kota kuno halos, hampir tidak ada makhluk hidup lain yang tersisa di seluruh Hollowed Grounds. Para ahli yang menantang benar-benar tidak bisa diizinkan memasuki benua yang mendalam. Yang Ye sangat menyadari bahwa begitu para profounders yang menantang memasuki benua yang mendalam, maka keadaan mengerikan Hollowed Grounds saat ini adalah contoh terbaik dari apa yang akan terjadi pada benua yang mendalam. Yang Ye mengubah penampilan dan pakaiannya sebelum dia berjalan menuju kota relikui kuno. Itu jauh sebelum dia tiba di dekat kota, dan ekspresinya langsung berubah. Ada kepala di luar pintu masuk kota. Hamparan kepala yang padat. Ada kepala orang dari segala usia dan jenis kelamin. Semuanya ditempatkan di depan gerbang kota, dan ada beberapa ratus ribu dari mereka. Yang Ye merasa bahwa dia kejam di masa lalu. Namun sekarang, dia menyadari bahwa dia benar-benar lebih rendah jika dibandingkan dengan para ahli pemberontak ini. Ada banyak orang yang berdiri di tembok kota. Ada anggota ras naga, ras iblis, dan bahkan lebih banyak manusia. Pada saat ini, semua mata mereka merah padam karena mereka tahu pemilik dari banyak kepala di bawah tembok kota, atau mungkin kepala itu bahkan milik seseorang yang dekat dengan mereka. Tiga pemuda berjubah hitam berdiri di luar kota. Salah satu dari mereka menunjuk ke kepala dan berkata ke arah kota, lihat itu semuanya mati karena kalian semua. Karena kalian semua tidak pergi dan melindungi mereka. Tentu saja, anda semua benar. Bagaimanapun, anda bahkan tidak bisa melindungi diri anda sendiri. Jadi bagaimana anda bisa melindungi mereka? Dia tertawa terbahak-bahak beberapa saat sebelum melanjutkan, lihat hanya ada kami tiga di sini, tetapi kalian semua tetap tidak berani meninggalkan kota. Seberapa menyedihkan itu apakah anda tidak memiliki banyak jenius datang dapatkan kami di sini dan biarkan kami menyaksikan kekuatan anda. Jangan khawatir, kami pasti tidak akan bertindak seperti pengecut dan mengeroyokmu. Tiba-tiba, gerbang kota terbuka, lalu seorang wanita keluar. Itu adalah Nether Maiden. Penghinaan di wajah pria berjubah hitam lenyap saat melihat Nether Maiden. Sementara itu, dia tidak menyianyiakan nafasnya sama sekali, dan rantai besinya melesat ke depan dan berubah menjadi bayangan yang menutupi langit saat itu menyelimuti dirinya. Kejutan di hati Yang Yeh semakin kuat dan kuat saat dia menyaksikan pertempuran mereka. Kekuatan pria berjubah hitam itu sedikit melebihi ekspektasinya karena sebenarnya dia mampu melawan Nether Maiden secara setara. Namun, tidak butuh waktu lama bagi Yang Yeh untuk menarik pandangannya. Lagi pula, dia tidak datang ke sini untuk menonton pertunjukan. Dia melambaikan tangan kanannya dan roh pedang muncul di sampingnya. Bawa aku ke sana Yang Yeh menatap matanya dan berkata, Aku tahu kamu pasti punya jalan masuk. Bukan saya dia menolak. Anggap saja saat aku memohon padamu kali ini kata Yang Yeh. Dia menatapnya sebentar dan berkata, Apakah kamu tahu bahwa tidak ada yang bisa terjadi padamu sama sekali? Anda telah melihat betapa menakutkannya para profounders yang pemberontak dan hollowed grounds. Kedua kekuatan ini menginginkan kehancuran benua yang mendalam, dan benua itu akan habis jika sesuatu terjadi pada Anda. Bahkan jika Anda menolak untuk mempertimbangkan keselamatan Anda sendiri, Anda harus memikirkan istri Anda di benua itu. Yang Yeh bertanya, Kamu ingin aku tidak melakukan apapun untuk menyelamatkan mereka dari kematian? Dia menjawab, Tidak, saya meminta Anda untuk memikirkannya lebih jauh dan memikirkan cara yang aman. Dia menggelengkan kepalanya dan berkata, Tidak ada waktu. Benar-benar tidak ada waktu. Setiap saat yang saya buang adalah momen lain untuk bahaya yang mereka hadapi untuk tumbuh. Aku tidak ingin kamu masuk ke sana bersamaku. Kamu hanya perlu mengirimku masuk. Aku tahu kamu pasti bisa mencapai itu. Dia tetap diam untuk waktu yang lama sebelum dia mendesah pelan. Setelah itu, dia membentuk segel, dan seberkas cahaya berkedip singkat. Lingkaran pedang muncul di bawah Yang Yeh dan kakinya, lalu lenyap di tempat. Lama berlalu sebelum Yang Yeh membuka matanya sekali lagi, dan kemudian dia melirik sekitarnya. Pada saat ini, dia berada di dalam kota, dan roh pedang telah bersembunyi di dalam dirinya. Yang Yeh melirik sekitarnya sekali lagi, dan kemudian dia berjalan menuju istana surgawi Hollowed House. Istana surgawi adalah aula utama aula suci. Di sanalah sebagian besar ahli di Hollowed House tinggal, dan disitulah para penatua Hollowed Hall melakukan pertemuan mereka. Jika dia ingin tahu di mana Dingsao Yao dan Little Yao berada, maka dia tidak punya pilihan selain pergi ke sana. Tidak butuh waktu lama bagi Yang Yeh untuk tiba di depan aula, dan dia benar-benar menyembunyikan dirinya. Tentu saja, penyembunyian seperti itu bahkan tidak bisa menipu seorang yang mendalam dari alam agung. Namun, itu ditingkatkan oleh domain pedangnya sekarang, jadi belum lagi pendalam alam agung, bahkan Yang Mulia dia tidak dapat mendeteksi kehadirannya. Yang Yeh langsung masuk ke aula. Aura kuat yang tak terhitung jumlahnya menyerangnya begitu dia memasuki aula, dan dia segera merasa seperti hampir mati lemas. Saat ini, ada 15 orang di aula, dan dia mengenali beberapa. Ada dua Yang Mulia dari Aula Suci, lelaki tua buta dari kota tanpa nama, dan bahkan Yin Yin. Yang Mulia, Anda memanggil kami ke sini atas nama Dewa Yang Mahasa. Tapi kenapa aku tidak melihatnya di sini tanya orang tua buta itu? Yang Mulia dia menjawab, Tuhan yang dikuduskan sedang berkultivasi dengan pintu tertutup. Sekarang, saya mengatur segalanya di dalam kota. Saya berharap kalian semua akan bekerja sama dengan saya bagaimanapun, setiap orang di sini tidak lebih lemah darinya, jadi dia secara alami tidak berani memerintah mereka. Beritahu kami tentang apa ini kata orang tua buta itu. Yang Mulia dia menganggup dan berkata, kalian semua telah menyaksikan kekuatan dari para ahli yang menentang. Mereka adalah ahli dari zaman kuno, dan Half-Saint kita seperti ahli realem monark sebelum mereka. Kesenjangan antara kekuatan kita benar-benar terlalu besar. Kami tidak punya pilihan lain selain mengandalkan kekuatan eksternal untuk membunuh para profounders pemberontak. Surga luar orang tua buta itu berkata, mereka tidak mau membantu kami. Mereka ingin kita membawa para profounders pemberontak bersama kita, dan kemudian mereka akan membersihkan yang selamat sebenarnya. Mereka bahkan tidak harus datang karena dunia ini akan segera runtuh, dan para profounders pemberontak secara alami akan lenyap saat itu. Saya tahu mereka tidak akan datang. Jadi, kita harus memaksa mereka jawab Yang Mulia Dia. Apa maksudmu orang yang menanyakan pertanyaan ini adalah Master Jimat Surgawi yang mengendarai kilin hitam hari itu? Senyum yang sedikit buas muncul di sudut mulut Yang Mulia Dia. Tiang darah sudah menjadi rahasia umum bahwa kematian seseorang yang menyedihkan akan membentuk sejumlah kebencian energi darah dan energi mengerikan. Tentu saja, itu tidak berarti apa-apa bagi kami. Tapi pernahkah Anda semua mempertimbangkan bahwa meskipun energi mengerikan dan kebencian dari satu orang sangat lemah, bagaimana dengan kebencian dan energi mengerikan dari seratus juta, satu miliar, atau bahkan puluhan miliar? Ekspresi semua orang di sini berubah, dan mereka menatap Supreme Exalt He dengan kaget. Yang Mulia Dia melanjutkan, ketika kebencian energi mengerikan, dan energi darah dari puluhan miliar orang berkumpul di dunia ini, dan kemudian seseorang membimbing energi itu. Lalu betapa menakutkannya itu belum lagi satu jalur surga, itu bahkan bisa menghancurkan seratus jalur surga alasan para profounders pemberontak membunuh seperti orang gila sebenarnya untuk alasan yang sama persis mereka ingin menggunakan energi mengerikan, kebencian, dan energi darah untuk menerobos jalan surga. Ketika dia berbicara sampai titik ini, segumpal kegilaan melonjak ke wajahnya, dan dia melanjutkan, The Hollowed Grounds hanya memiliki kurang dari 10 miliar penduduk. Sekarang, setidaknya lebih dari 5 miliar orang tewas. Itu jauh dari cukup. Begitu. Jadi, kau menarik para profounder pemberontak menuju benua yang mendalam, kan kata orang tua buta itu. Yang mulia dia berkata, benua yang lebih besar memiliki setidaknya beberapa puluh miliar penduduk. Jika semuanya mati, maka saya pikir bahkan surga luar tidak akan bisa berdiam diri lagi. Hati yang ye bergetar saat mendengar ini, dan kemudian niat membunuh melintas di matanya. Niat membunuh itu baru saja terlintas di matanya saat yang ye berteriak di dalam hatinya, Sial. Seperti yang dia harapkan. Seseorang ada di sini itu adalah divin jimat master yang mengucapkan kata-kata ini, dan tatapannya telah turun ke posisi yang sama persis di mana yang ye berdiri. Situasi tanpa harapan. Mendampingi suaranya adalah telapak tangan besar yang langsung menamparkan tempat itu. Namun, itu benar-benar kosong. Yang mulia dia menarik telapak tangannya dan menatap master jimat surgawi, saudara Senmo. Yang lain menatap pria bernama Senmo juga, dan mata mereka membawa tatapan bertanya juga. Senmo menggelengkan kepalanya dan berkata, jiwaku jauh lebih kuat dari kalian semua. Saya tidak salah ketika dia berbicara sampai titik ini, dia menarik jimat dan melemparkannya ke udara. Jimat itu meledak ke udara dan memancarkan sinar cahaya menyilaukan yang tak terhitung jumlahnya yang menutupi seluruh aula. Ali Senmo perlahan menyatu saat dia menatap sekeliling untuk beberapa waktu. Beberapa saat kemudian, dia menggelengkan kepalanya dan berkata, Mungkin saya salah dia duduk kembali setelah dia selesai berbicara. Yang mulia dia mengangguk dan berkata, Saya yakin kalian semua mengerti bahwa jika jalan surga tidak dibuka, maka kita masih akan menghadapi kematian bahkan jika kita memusnahkan para ahli yang menentang. Saya kira banyak dari Anda berpikir bahwa surga luar mungkin membiarkan kita keluar jika kita memusnahkan para profounders pemberontak di dunia ini. Itu tidak sepenuhnya tidak mungkin. Namun, bagaimana jika mereka menolak kami keluar bukankah nasib kita ada di tangan orang lain bagaimana menurut kalian semua? Semuanya terdiam. Tapi banyak orang harus dibunuh, dan itu bahkan termasuk orang-orang di pihakmu kata Yin Yin. Sudut kelopak mata Supreme Exalt He bergerak-gerak sedikit. Dia tidak berani meremehkan gadis kecil itu juga. Bagaimanapun, dia secara pribadi mengalami betapa menakutkannya dia. Yang mulia dia menjawab, Jika kita tidak melakukan ini, maka mungkin kita semua yang mati. Sebaliknya, jika kita melakukan ini, maka kita memiliki kesempatan untuk menjaga semua orang di alam setengah Sein tetap hidup. Meskipun banyak yang masih akan mati, setidaknya beberapa masih bisa bertahan, kan? Yin Yin bertanya, Mengorbankan mereka untuk kesempatan bertahan hidup itukah yang kamu maksud? Yang mulia dia menjawab, Setiap orang untuk dirinya sendiri. Kami tidak punya pilihan lain sejak kami lahir di dunia ini. Oh, jawab Yin Yin. Dia tidak berbicara sepatah kata pun, dan dia hanya duduk di kursinya dan bermain dengan dua cincin spasial di tangannya. Yang mulia dia melirik yang lain di aula dan berkata, Tuhan yang dikuduskan tidak akan memilih jalan ini jika kita cukup kuat. Tetapi Anda semua seharusnya melihat apa yang terjadi. Para profounders pemberontak jauh lebih menakutkan dari yang kita bayangkan. Bahkan jika semua ahli di kota relikui kuno bergabung dalam pertempuran, dan semua kartu truf rahasia dari berbagai ras dan klan digunakan, hasil terbaiknya adalah kita membawa para profounders pemberontak bersama kita. Apakah kalian semua ingin melihat itu terjadi? Anggota Nameles City tidak berbicara sepatah kata pun. Karena mereka sama sekali bukan milik dunia ini, dan tidak ada seorang pun di sini yang mereka pedulikan. Mereka tidak memiliki rasa tanggung jawab atau kepemilikan di sini, jadi mereka tetap diam, dan dia mewakili persetujuan. Aula tetap sunyi untuk waktu yang lama sebelum seorang lelaki tua berjubah abu-abu berkata, Apakah ini keputusan dewa yang dikuduskan? Ia jawab yang mulia dia. Orang tua berjubah abu-abu itu melanjutkan, Apunya pertanyaan. Jika surga luar bertindak, bukankah itu berarti intisari valet energi akan turun ke dunia ini, dan kemudian para ahli yang menantang akan menjadi orang suci? Yang mulia dia menjawab, Kita sudah memikirkannya sejak lama. Pada saat itu, para profounder yang pemberontak akan dapat mencapai alam suci, dan kami secara alami akan dapat melakukan hal yang sama. Semua half saint akan memiliki kesempatan untuk menjadi saint. Pada saat itu, kita dapat memanfaatkan momen ketika para ahli dari surga luar sedang melawan para ahli yang menantang untuk meninggalkan dunia ini. Karena kita akan sepenuhnya mampu menghancurkan ruang angkasa dengan kekuatan yang kita miliki saat itu, dan kita dapat melakukan perjalanan ke dunia di luar dunia kita jika surga luar tidak bertindak, maka kita akan menunggu para pendahulu yang menantang untuk membantai semua orang di benua yang mendalam dan memanfaatkan kebencian energi mengerikan, dan energi darah mereka untuk menghancurkan jalan surga dengan paksa. Keheningan yang lama terjadi sebelum lelaki tua berjubah abu-abu itu mengangguk dan berkata, Ras Iblis setuju. Ras Iblis setuju juga. Suara lain bergema. Klan pria setuju. Semuanya mencapai kesepakatan. Yang mulia dia mulai tersenyum, dewa yang dikuduskan menciptakan lorong spasial sebelumnya, dan baik saya dan saudaramu melakukan perjalanan ke benua yang lebih besar. Dia melambaikan tangan kanannya ketika dia berbicara sampai saat ini, dan kemudian Yao kecil dan Ding Sao Yao muncul di sini. Dia berkata, Salah satunya adalah adik perempuan Yang Ye sementara yang lainnya adalah wanitanya. Yang Ye pasti akan berada di bawah kendali kita dengan mereka di tangan kita. Begitu Yang Ye tiba di sini, aku akan memaksanya untuk memerintahkan para ahli di benua yang mendalam untuk melawan para ahli yang menantang sampai mati. Pada saat itu, kami akan dapat menyebabkan kematian sambil melemahkan para profounders yang pemberontak. Ini seperti membunuh dua burung dengan satu batu. Orang tua berjubah abu-abu dari Ras Iblis bertanya, apakah dia akan datang? Dia pasti akan melakukannya suara yang mulia dia dipenuhi dengan keyakinan. Penjaga kunci dua wanita ini di penjara Damnation yang mulia dia melanjutkan, meskipun kita tidak bisa membunuh mereka, kita masih bisa membuat mereka menderita. Beritahu orang-orang di penjara itu bahwa mereka dapat melakukan apa yang mereka suka, tetapi jangan bunuh mereka. Selain itu, segel budidaya mereka dan buat mereka tidak bisa bergerak. Jangan biarkan mereka bunuh diri. Tidak butuh waktu lama bagi dua ahli dari Aula Suci untuk muncul di sini, dan mereka membawa pergi Little Yao dan Ding Sao Yao. Ding Sao Yao tiba-tiba melirik ke sudut tertentu ketika mereka dibawa pergi. Yang mulia dia dan yang lainnya melanjutkan diskusi mereka untuk beberapa waktu sebelum mereka semua pergi. Setelah mereka pergi, niat membunuh melonjak secara eksplosif di mata Yang Ye yang bersembunyi di bayang-bayang. Dia hampir diperhatikan sekarang. Dia bergerak begitu Sen Mo berbicara, dan itulah mengapa dia bisa menghindari serangan Supreme Exalt Hai. Adapun ketika Sen Mo menggunakan jimat itu, dia segera bersembunyi di dalam pagoda primordial. Meskipun dia tidak tahu jimat apa itu, dia tidak berani bertindak sembarangan. Karena pria itu adalah master jimat surgawi, dan dia bahkan orang yang datang dari surga luar. Benar saja, ketika jimat surgawi memancarkan sinar cahaya itu, Yang Ye tahu bahwa dia pasti tidak akan dapat terus bersembunyi jika dia tidak bersembunyi di dalam pagoda primordial. Percakapan antara yang mulia dia dan yang lainnya barusan menyebabkan gelombang keterkejutan melonjak di hati Yang Ye. Dia tidak menyangka bahwa Hollowed Grounds benar-benar bermaksud untuk mengorbankan semua orang di bawah alam setengah Sen. Jika berita ini menyebar Yang Ye menggelengkan kepalanya, bahkan jika itu akan menyebar apakah ada yang percaya orang-orang di dalam kota sama sekali tidak. Selain itu, dia tidak berusaha menjadi penyelamat dunia ini. Sosok Yang Ye berkedip, dan dia mengejar dua pria yang mengambil Little Yao dan Ding Sao Yao sebelumnya. Jika sesuatu terjadi pada Yao kecil dan Sao Yao, maka aku akan segera menciptakan dua orang suci dan memusnahkan seluruh Hollowed Grounds yang Ye meningkatkan kecepatannya kebatasnya sementara niat membunuh yang tak terbatas melonjak di dalam hatinya. Namun, dia dengan paksa menekan semuanya. Tidak butuh waktu lama bagi Yang Ye untuk tiba di apa yang disebut penjara siksaan. Karena dia menyembunyikan dirinya dengan domain pedang, dia bisa memasukinya dengan mudah. Tidak butuh waktu lama bagi Yang Ye untuk melihat Ding Sao Yao dan Little Yao. Pada saat ini, sekelompok pria dengan tubuh bagian atas telanjang telah mengepung mereka sementara mereka berbaring di sana di tengah tanpa bisa bergerak sama sekali. Hanya mata mereka yang bisa bergerak, dan mata mereka dipenuhi dengan kesedihan. Salah satu tangan pria itu bergerak ke arah Ding Sao Yao. Tiba-tiba, tangannya terbang ke udara, dan kemudian beberapa sinar cahaya bersinar sebelum semuanya jatuh tanpa suara ke tanah. Mata Ding Sao Yao dan Little Yao dipenuhi dengan kebingungan. Sementara itu, suara Yang Ye bergema di benak mereka ini aku. Jangan takut, aku akan membawa kalian berdua keluar dari sini sekarang. Mereka berdua langsung menghilang di tempat begitu dia selesai berbicara. Setelah dia menempatkan mereka di dalam pagoda primordial, sosok Yang Ye melintas dan melesat keluar dari penjara secepat yang dia bisa. Namun, seberkas cahaya menyambarnya ketika dia baru saja meninggalkan penjara. Yang Ye menutup matanya dan berkata di dalam hatinya, Sialan. Seperti yang diharapkan, dua pemimpin tertinggi dari Hollowed Grounds berdiri di depannya ketika dia membuka matanya lagi. Selain mereka berdua, yang lainnya yang berada di aula sebelumnya juga berdiri di sini. Namun, Yin Yin tidak hadir. Empat belas dari ahli terkuat di dunia ini. Yang Ye, aku tidak pernah menyangka itu benar-benar dirimu, dan aku tidak pernah menyangka kau benar-benar berani datang ke sini. Saya benar-benar tidak pernah mengharapkan ini, saya tidak pernah mengharapkan ini sama sekali meskipun Yang Ye menggunakan penampilan yang sama sekali berbeda saat ini, Yang Mulia dia sepertinya tahu bahwa Yang Ye berdiri di hadapannya. Yang Ye melirik orang-orang di sini, dan kemudian kulitnya menggeliat sedikit sebelum penampilan aslinya dipulihkan. Itu kamu suara di Fintalisman Master membawa jejak keterkejutan saat melihat penampilan Yang Ye. Yang Ye berkata, Saya sangat penasaran. Bagaimana tepatnya kalian semua memperhatikan saya? Itu aku. Tentu saja Senmo tersenyum dan berkata, Sebagai di Fintalisman Master, bagaimana saya bisa membuat kesalahan tingkat rendah seperti merasakan sesuatu karena kesalahan sebenarnya? Saya sangat penasaran. Bagaimana tepatnya Anda menghindari pancaran di Fintalisman saya di Aula sekarang? Bahkan teknik gerakan Sein Rang tidak akan dapat menghindari pancarannya, namun Anda mampu melakukan hal itu. Kamu ingin tahu Yang Ye berkata, mengapa kita tidak pergi ke suatu tempat sendirian dan saya akan menjelaskannya perlahan? Baik. Senmo menggelengkan kepalanya, jangan mencoba membuatku membantumu. Tidak ada hubungan di antara kita, jadi saya tidak akan melakukannya. Selain itu, Anda tampaknya cukup tenang, jadi saya pikir Anda harus memiliki semacam kartu truf. Saya sangat penasaran. Apa sebenarnya kartu truf Anda sehingga itu benar-benar memungkinkan Anda untuk tetap tenang saat menghadapi begitu banyak ahli tertinggi? Yang Ye melirik mereka dan berkata, kartu truf apa yang mungkin saya miliki belum lagi aku sendirian, pasukan gabunganmu bahkan cukup untuk meledakan Hollowed Grounds menjadi beberapa bagian. Sementara itu, Yang Mulia dia berkata, Yang Ye, serahkan batu penindasan itu. Karena mempertimbangkan fakta bahwa kamu adalah seorang jenius yang luar biasa, aku tidak akan memberimu kematian yang terlalu menyakitkan. Dia sangat jelas menyadari bahwa Yang Ye pasti mendengar apa yang baru saja mereka diskusikan. Jadi, Yang Ye harus mati apapun yang terjadi. Yang Ye menjawab, Yang Mulia dia tertawa dengan cemohan dan berkata, Saya tahu, tidak ada yang mau mati. Namun, bisakah Anda menghindari kematian sekarang belum lagi Anda sendirian? Meskipun dua ahli yang mendukung Anda ada di sini, mereka tetap tidak akan bisa menyelamatkan Anda. Serahkan Stoney of Suppression dan biarkan dirimu mati dalam kematian yang bermartabat. Jika tidak, kamu tidak akan bisa mati bahkan jika kamu memintanya. Saya masih ingin mencobanya begitu Yang Ye selesai berbicara, roh pedang muncul di sisinya, dan kemudian suaranya bergema, lima elemen pedang. Kamu tidak kemana-mana. Pengurungan spasial. Roh pedang bahkan belum selesai berbicara ketika semua yang lain selain Sen Mo segera bertindak. Itu sangat cepat sehingga lebih dari selusin telapak tangan dan tinju telah tiba di depan Yang Ye dan roh pedang. Selain itu, ruang di sekitar mereka langsung disegel oleh untayan energi misterius dan tak terduga. Itu seperti dinding besi, dan itu sangat kuat sehingga keputusasaan muncul di mata roh pedang. Domain pedang tak terkalahkan. Domain pedang suara Yang Ye bergema. Begitu suara Yang Ye bergema, telapak tangan dan tinju berhenti seolah-olah mereka membeku di udara, dan kemudian dinding spasial di sekitar Yang Ye langsung lenyap. Penerbangan. Mereka segera menghilang setelah roh pedang mengucapkan kata terakhir itu. Yang mulia dia dan yang lainnya menatap kosong ke depan saat mereka berdiri di tempat. Bagaimanapun, seorang ahli alam monark benar-benar telah melarikan diri dari lebih dari selusin ahli yang merupakan half Sein bermutu tinggi. Auranya hilang. Dia menggunakan domain pedang untuk menyembunyikan auranya. Saya tidak bisa menemukannya seorang lelaki tua berjubah abu-abu berbicara dengan sungguh-sungguh. Seperti yang diharapkan dari domain pedang tak terkalahkan Sen Mo berkata, Menurut rumor, leluhur pendiri sekte pedang mengandalkannya untuk membunuh jalannya ke surga luar, dan dia bahkan menghancurkan semua rintangan di hadapannya di sepanjang jalan surga. Sekarang saya telah menyaksikan kekuatannya hari ini, itu benar-benar luar biasa. Jika dia mencapai alam setengah Sein dan sepenuhnya memahami kedalamannya, maka pasukan gabungan kita tidak akan berdaya melawannya. Dia tidak akan bisa tumbuh sejauh itu yang mulia dia dan beberapa ahli dari Hallowet Hall lenyap di tempat setelah dia selesai berbicara. Sen Mo menggelengkan kepalanya, lalu dia berbalik dan pergi. Beberapa puluh ribu kilometer jauhnya. Di dalam gua di gunung. Kamu. Roh Pedang, Ding Sao Yao, dan Yao kecil menatap kosong ke arah Yang Ye, dan air mata mengalir dari mata Yao kecil. Saat ini, penampilan Yang Ye telah berubah total. Rambut hitamnya benar-benar putih, seputih salju. Wajahnya bahkan langsung menua bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, dan itu tertutup kerutan. Selain matanya yang masih dipenuhi dengan roh, Yang Ye yang berdiri di depan mereka sepertinya telah sepenuhnya berubah menjadi orang tua. Kakak laki-laki. Little Yao langsung memeluknya dan memeluknya rat-rat sambil menangis. Kamu. Kenapa kamu terlihat seperti ini? Yang Ye mengulurkan tangannya untuk mengambil seutas rambutnya, dan jejak kebingungan muncul di matanya saat dia menatap rambut putih salju di tangannya. Dia berkata, apakah ini harga untuk secara paksa menggunakan laus of the sword domain? Apakah menurutmu hanya itu sementara itu? Roh Pedang tiba-tiba berbicara dengan marah, apakah kamu tahu berapa lama umurmu sekarang dua hari? Tidak, bahkan tidak dua hari. Vitalitas dalam tubuh Anda secara bertahap berubah menjadi energi kematian sekarang. Singkatnya, kamu sudah selesai. Dua hari. Sosok Ding Sao Yao dan Little Yao gemetar ketika mereka mendengar ini. Little Yao mulai menangis lebih keras sementara ketidakpercayaan memenuhi mata Ding Sao Yao. Yang Ye mengusap kepala Little Yao dan berkata, tidak apa-apa. Jangan menangis. Pakaian kakakmu akan basah kuyuk jika kamu melanjutkan. Namun, Little Yao mulai menangis lebih keras. Yang Ye menggelengkan kepalanya tanpa daya saat menyaksikan ini. Ding Sao Yao tiba-tiba menatap Roh Pedang dan berkata, kamu pasti punya cara untuk menyelamatkannya, kan? Bukan saya. Ini adalah konsekuensi dari tindakannya sendiri Roh Pedang masih marah. Dia tidak menyetujui niat yang Ye untuk menuntut ke Hallowed Grounds. Benar saja, apa yang dia khawatirkan telah terjadi. Mereka hampir mati di sana. Sementara mereka melarikan diri sekarang, harga yang dibayar yang Ye terlalu mahal. Ding Sao Yao berjalan ke arah Roh Pedang dan berkata, ini bukan waktunya untuk melempar. Ada energi kematian di dalam dirinya, dan dia pasti akan mati jika kita tidak memikirkan cara untuk menghadapinya. Selain itu, Anda harus menyadari bahwa waktu kita hanya tersisa sekitar satu hari. Hanya sehari suara Ding Sao Yao bergetar saat dia selesai berbicara. Roh Pedang menarik nafas dalam dan berkata, dia sebenarnya tidak memiliki umur tersisa. Alasan dia masih hidup adalah karena energi dalam dirinya. Energinya yang dalam memiliki kemampuan untuk menahan energi kematian, dan itulah mengapa dia masih bisa hidup sementara umurnya tidak lagi. Hanya ada satu cara untuk menyelamatkannya, dan itu untuk meningkatkan umurnya. Ada banyak cara untuk meningkatkan umur seseorang, seperti memajukan kultivasi seseorang, atau harta karun yang dapat menambah umur seseorang. Saya tidak berpikir dia bisa naik ke peringkat ketujuh dari alam monark dalam satu hari. Ada pun harta karun yang menambah umur. Pasti ada beberapa di dunia ini, tapi kita tidak punya cukup waktu sama sekali. Harta karun yang meningkatkan umur Dingsaoyao tertegun, dan kemudian dia membalik telapak tangannya dan Greenwood Spirit muncul di genggamannya. Dia berkata, apakah ini akan berhasil? Sungguh vitalitas yang murni ada jejak keterkejutan dalam suara roh pedang. Dia merenung sejenak sebelum mengambilnya, dan kemudian dia berjalan ke Yang Ye dan menamparnya ke tubuhnya. Roh Greenwood hancur, dan kemudian untayan energi hijau gelap yang tak terhitung jumlahnya memasuki tubuh Yang Ye. Kerutan di wajah Yang Ye berangsur-angsur menghilang, dan penampilannya kembali normal setelah dua jam berlalu. Namun, rambut putih saljunya tidak berubah kembali menjadi hitam. Mengapa? Dingsaoyao menatap roh pedang dengan tatapan bertanya-tanya. Roh pedang menjelaskan, roh Greenwood mengandung vitalitas, dan itu benar-benar mampu meningkatkan umur seseorang. Namun, itu jauh dari cukup. Sekarang, dia bisa hidup setengah bulan. Selain itu, ada energi kematian di dalam dirinya. Energi kematian itu bukanlah energi kematian buatan manusia, itu energi kematian yang dibentuk dari hukum agung surga Dao. Jadi, jika dia tidak dapat meningkatkan umurnya dalam waktu setengah bulan ini, maka dia akan tetap mati. Dingsaoyao berpaling untuk melihat ke arah Yang Ye dan berkata, Kamu yakin dengan kemampuanmu untuk mencapai peringkat ketujuh dari alam raja dalam setengah bulan, kan? Yang Ye menjawab, saya bisa mencoba. Mencoba roh pedang berbicara dengan dingin, kamu memiliki beberapa lusin fire kristals berusia seribu tahun, jadi kamu benar-benar dapat mencobanya. Tetapi bagaimana jika Anda gagal atau seseorang mengganggu Anda atau mungkin terjadi kecelakaan lain pada saat itu, bahkan Dewa pun tidak akan bisa menyelamatkan Anda. Memahami Yang Ye tertawa getir dan berkata, jangan terlalu gelisah. Mari kita berbicara dengan baik satu sama lain. Gelisah dia meraung marah, aku sudah bilang jangan gegabuh dan membuat rencana sebelum bertindak. Jika Anda tidak mengubah karakter Anda, maka Anda akan terbunuh suatu hari nanti. Yang Ye berkata, tahukah kamu apa yang akan terjadi pada Saoyao dan Yao kecil jika aku terlambat satu langkah meskipun saya hanya memiliki setengah bulan kehidupan sekarang, itu semua sepadan bagi saya. Karena aku telah menyelamatkan keduanya. Kaka laki-laki Little Yao membenamkan kepalanya di dadanya dan memeluknya erat. Ding Saoyao melirik Yang Ye dan tetap diam. Roh pedang juga terdiam. Yang Ye melanjutkan, tidak peduli apapun, hasilnya bagus. Karena aku masih hidup, dan baik Yao kecil maupun Saoyao masih hidup juga. Setengah bulan sudah cukup bagi saya. Karena fondasi saya tidak lemah, dan saya memiliki banyak fire crystals berusia seribu tahun. Bahkan jika saya harus menumpuknya di dalam diri saya untuk mendapatkan energi yang cukup, saya akan melakukannya sampai saya mencapai peringkat ketujuh dari alam raja. Roh pedang menatapnya untuk waktu yang lama, dan kemudian dia tiba-tiba berkata dengan marah, untuk apa kau masih melihatku apakah saya menyenangkan untuk dilihat cepat pergi dan kultifasi. Yang Ye kehilangan kata-kata. Demi kelangsungan hidupnya, Yang Ye berkultifasi lebih dari yang pernah dia miliki. Dia segera menempatkan sepuluh kristal api berusia seribu tahun di depan dirinya dan menelan dua fire crystals lebih dari seribu tahun. Begitu mereka memasuki tubuhnya, untayan energi murni yang tak terhitung jumlahnya langsung menyapu tubuhnya, dan Yang Ye buru-buru memfokuskan pikirannya. Ikutlah denganku sebentar roh pedang tiba-tiba berbicara kepada Ding Saoyao. Ding Saoyao sedikit tertegun, dan kemudian dia keluar dari gua dengan roh pedang. Setelah mereka menjauh sedikit dari gua, roh pedang tiba-tiba menyerang, dan beberapa lusin sinar energi pedang menyelimuti Ding Saoyao. Ding Saoyao tertegun lagi, dan matanya dipenuhi dengan kebingungan. Siapa sebenarnya kamu roh pedang berbicara dengan suara rendah? Apa maksudmu ekspresi bingung masih tersisa di mata Ding Saoyao? Roh pedang menjawab, kamu bisa menipu Yang Ye dan bahkan orang lain, tapi kamu tidak bisa menipu saya. Ada kekuatan yang sangat menakutkan di dalam diri anda, dan itu bukan milik dunia ini. Selain itu, anda seharusnya memperhatikan Yang Ye di aula lebih awal, bukan jadi kamu sebenarnya siapa kenapa tepatnya kamu tinggal di sisi Yang Ye. Kebingungan di mata Ding Saoyao lenyap. Dia menatap pedang roh untuk waktu yang lama sebelum dia berkata, apakah itu penting? Roh pedang tertawa dingin dan berkata, tentu saja. Yang Ye bodoh dan cabul. Dia mudah terpesona oleh wanita. Anda jelas memiliki kekuatan yang luar biasa namun anda bertindak seperti orang lemah dan tetap di sisinya. Itu benar-benar luar biasa bagiku. Jangan bilang itu karena kamu mencintainya. Tidak ada yang akan percaya itu. Ding Saoyao tiba-tiba berbalik dan menatap gua tempat Yang Ye berkultivasi. Beberapa saat berlalu sebelum dia berkata, saya tidak pernah menyakitinya. Tentu saja, aku bahkan mungkin tidak bisa melakukannya dengan kekuatan yang dia miliki. Lalu kenapa kamu menyembunyikan kekuatanmu kenapa kamu tinggal di sisinya tanya roh pedang? Ding Saoyao berkata, menyembunyikan kekuatanku aku tidak. Saya dapat menggunakan kekuatan itu, tetapi jika saya melakukannya, maka saya mungkin tidak menjadi diri saya sendiri di masa depan. Memang, saya akan menjadi sangat kuat, tapi terus kenapa saya tidak akan menjadi diri saya sendiri lagi. Jadi, apa gunanya menjadi kuat? Ketika dia berbicara sampai titik ini, dia menatap roh pedang dan melanjutkan, kamu seharusnya mengalami perasaan seperti itu. Roh pedang di masa lalu dekat dengan Yang Ye, tetapi sebenarnya anda tidak. Namun, jika saya tidak salah, karena anda telah menyatu dengan roh pedang di masa lalu, anda seharusnya memiliki sebagian dari emosinya. Dan perasaan, kan? Roh pedang menjawab, kamu benar. Alasan saya tinggal bersamanya sebagian besar karena, saya, di masa lalu. Tapi jadi apa? Anda seharusnya benar-benar membenci Yang Ye pada awalnya, kan kata Ding Saoyao. Roh pedang menjawab, dia berkata kamu sangat pintar. Sekarang, saya percaya dia. Ding Saoyao terkekeh, tidak peduli apapun yang terjadi, aku tahu bahwa kamu tidak memiliki niat buruk terhadap Yang Ye, dan tidak masalah apakah itu karena roh pedang lama atau karena hal lain. Bagi saya, yang bisa saya katakan adalah bahwa kita bertemu secara kebetulan. Terlepas dari apa yang terjadi di masa depan, saya tidak akan menyakitinya, sama seperti anda tidak akan. Roh pedang menatap Ding Saoyao untuk waktu yang lama, dan dia akan berbicara ketika dia tiba-tiba melihat ke atas ke arah langit dan berkata, sial pakar dari Hallowed House akan datang. Terima kasih, Kak.